Apa yang terlalu tahu apa yang kamu suka? Maksudnya you never know what you love until you actually try a lot of things gitu. Apalagi sekarang, kalau dulu kan profesi kayaknya terbatas itu-itu gitu. Kalau sekarang siapa tahu profesi yang akan kamu lakoni 5 tahun lagi itu bahkan sekarang belum ada gitu. Karena kan there are so many opportunities with technology, ada begitu banyak kesempatan dan peluang untuk coba di bidang-bidang yang dulu bahkan sama sekali belum ada. Dulu startup siapa yang tahu gitu bahwa sekarang startup. Ngojek lah misalnya, ada banyak sekali gitu hal-hal baru yang muncul sekarang. Nah tapi kan you will never know that unless you try to do something gitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, gak apa-apa gak perlu khawatir kok kalau belum tahu mau jadi apa sekarang gitu. Asal you're actually doing something untuk trying to find out what you love gitu. Once you found it and then it's all settle gitu. Jadi kuncinya sih sekarang cari tahu sebanyak mungkin tentang hal-hal yang mungkin aja menarik. Baca juga banyak hal. Karena kuncinya menurut saya semakin banyak kamu tahu hal baru, semakin kemudian kamu terekspos oleh hal-hal yang mungkin saja nanti akan menarik perhatian kamu. So just go out there and explore gitu. Mumpung masih muda, this is the time untuk bisa explore hal-hal yang mungkin aja akan membatasi ketika kita sudah usia 30 atau 40. Tapi sekarang this is the time untuk mencoba. Gak apa-apa jatuh, gak apa-apa gagal gitu. You have plenty of time to make it up later gitu. Just do something gitu sih. Saya orangnya sangat-sangat, I'm very hard on myself and on my team gitu. Jadi setiap kali selesai wawancara tuh saya selalu merasa seharusnya bisa lebih baik nih. Seharusnya saya bertanyanya bisa seperti ini. Seharusnya kata yang saya pilih atau diksi yang saya gunakan untuk bertanya hal ini tuh yang ini. Oh harusnya tuh saya nunggu 2 detik lagi sebelum saya mau I go on to my next questions dan sebagainya. Jadi saya setiap kali siaran tuh I always watch my show and then I always evaluate my performance di talkshow-talkshow yang saya lakukan. Apapun itu tanpa kecuali. Dan selalu gak ada puasnya. Kalau ditanya pernah gagal, selalu merasa ini pasti bisa jauh lebih baik, selalu pasti bisa jauh lebih baik gitu. Dan itu kuncinya sih menurut saya gak pernah puas sih. Karena once you feel that you've achieved atau merasa oh ini udah mantep nih. And then akan susah untuk go to the next level. Jadi kuncinya tuh selalu gak puas sih. Selalu cari tahu kita bisa apa lagi ya. What else can we do after this? Setelah show yang misalnya dinilai orang bagus, ratingnya bagus, kemudian juga dinilai berhasil dan sebagainya. Tapi setelah itu oke. Apalagi setelah ini jangan sampai berhenti dan merasa puas. Karena itu akan menghalangi kamu untuk mencoba hal yang baru. Saya bersaudara lima orang, kakak saya perempuan satu, adik saya tiga, dua perempuan satu laki-laki. Dan kami sangat dekat gitu, keluarga. Jadi keluarga itu mau selalu jadi bagian paling penting gitu. Suami dan anak juga. Dari ayah saya belajar bagaimana untuk tepkun. Ayah saya itu tepkun banget dan dia penulis yang sangat produktif. Jadi setiap hari, as long as I can remember. Selalu bangun pagi, sebelum subuh, setelah subuhan kemudian nulis, duduk. Dan hanya mengetik gitu menulis. Karena menuangkan ide-idenya dalam bentuk buku. Dan dia salah satu penulis paling produktif. Sampai sekarang pun usianya sudah 72 tahun. Masih terus menulis. Menulis buku yang kesekian. Saya sampai sudah lupa berapa bukunya. Sangking sangat tekun dalam menulis. Kemudian juga sangat rendah hati ya. Saya berusaha belajar rendah hati. Mengikuti juga dari ayah saya. Sangking rendah hatinya, kata pengantar aja itu nggak pernah saya gitu. Jadi selalu kami atau penulis. Jadi jarang mau mengakukan diri. Karena merasa apa yang dia lakukan itu akumulasi dari berbagai sumbangsi orang terhadap dirinya. Apakah orang tuanya yang mendidik atau guru-gurunya. Atau keluarganya yang mendampinginya. Jadi apapun kesuksesan yang dia dapatkan itu bukan karena hanya satu, bukan saya. Tapi kami gitu. Jadi saya belajar rendah hati dari ayah. Dari mama, dia yang selalu mempah. Harus mau berprestasi. Jadi saya selalu dituntut. Pokoknya harus ranking satu. Pokoknya harus ikut lomba-lomba. Saya dulu waktu masih kecil pemalu sebetulnya. Iya pemalu. Dan saya ingat ibu saya itu dorong waktu saya SD. Ikut lomba baca puisi. Sampai ke tingkat nasional. Kemana-mana diantar ikut lomba baca puisi. Dari mulai tingkat RT. Sebelum tingkat nasional atau tingkat RT. Sampai masjid tetangga bikin lomba baca puisi. Al-Quran saya ikut. Kemudian waktu di sekolah saya juga harus ikut osis. Kemudian setiap kali ada lomba. Jadi saya diajarkan ibu saya untuk berani punya target dan berani punya ambisi. Jadi there is nothing wrong with having target tertentu. Kalau orang sekarang kan udahlah. Gak usah tinggi-tinggi. Udah gak apa-apa. Gak usah ini. Tapi ibu saya enggak. Harus be your best. Be the best. Dan itu passion atau dorongan saya untuk berprestasi itu saya dapat dari ibu saya. Jadi menurut saya sih it's a nice mix balance gitu. Ibu yang selalu dorong. Pokoknya harus yang satu. Harus menang. Dan ayah saya yang sekun dan sangat low profile. Jadi dua mix itu sih yang mempengaruhi. And how mereka membesarkan anak-anaknya saya dan kakak dan adik-adik saya itu juga mempengaruhi saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.